Inilah lahan perkebunan yang dibudidayakan warga Binaan Lapas kelas 3 Tanju. Di lahan seluas 6 x 15 meter ini, warga Binaan menanam sayuran berupa kembangko. Lokasi lahan ini masih dalam area Lapas Tanju. Petugas Lapas memberdayakan warga Binaan untuk mengelola kebun sayur ini, di mana Lapas memiliki program berupa pembinaan kemandirian bagi warga Binaannya. Kepala Subseksi Administrasi dan Orientasi Lapas kelas 3 Tanjung, Humaydi, mengatakan program pembinaan kemandirian melalui berkebun ini merupakan bekal warga Binaan, sehingga dapat diterapkan di masyarakat saat sudah bebas nanti. Pembinaan kemandirian lainnya itu berupa pertanian, antara lain menanam tarong, menanam lombok, menanam kembangkol. Ini bisa kita lihat hari ini, kami hari ini panen kembangkol, hari ini sebagian ada yang kita petik, kita panen, nanti akan hasilnya kita jual. Salah seorang warga Binaan yang membudidayakan kebun sayur di Lapas ini mengaku, baru kali ini mendapat pembinaan budidaya sayur. Menurutnya, menanam sayur merupakan aktivitas yang dapat dilakukan saat ia bebas nanti. Harapannya saya ini mudah-mudahan nanti bebas, kita bisa meningkatkan lagi kerja, mengembangkan kerja di luar. Pada panen pertama ini, warga Binaan dapat menghasilkan beberapa kilogram kembangkol. Rencananya, kembangkol ini akan dijual dari harga Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Selain kembangkol, warga Binaan juga membudidayakan sayuran tero.